dan di lingkungan Fakultas Teknik, dan juga para Bapak-Ibu Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Teknik. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah atas karunianya kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadhan. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita bersama-sama sebagai satu keluarga besar Fakultas Teknik mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadhan. Mungkin ada yang perlu diingatkan kembali karena sudah setahun kita 11 bulan berpisah dengan Ramadhan dan kita berharap bisa lebih sukses pada Ramadhan kali ini. mohon tausiah dan saran, serta penekanan beranggali dari Pak Dr. Ahmad Humaydi untuk kita semua supaya menghadapi Ramadhan kali ini kita bisa lebih baik lagi. izinkan saya membacakan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Dekan Fakultas Teknik. yang ketiga adalah acara Tolabul Ilmi dan Tausiah dari Bapak Dr. Ahmad Humaydi. Kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan sekitar 15 menit. kemudian yang terakhir kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Zainal Abidin M. Aki. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Pak Zainal untuk membacakan ayat suci akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shayyantanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa'i yab'athaka rabbuka maqaman mahmooda Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquun Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquun Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquun Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Zainal Kita lanjutkan pada acara berikutnya Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Yusman Taufik MP Untuk menyampaikan sambutan sebagai dekan fakultas seni Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Teknik, para pimpinan Prodi di Lingkungan Fakultas Teknik, Dr. Haji Ahmad Tumaizi, MSI, yang berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memakan Mata Kramadhan. Yang saya hormati dan saya banggakan para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di Lingkungan Fakultas Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman, kemudahan di dalam segala urusan kita, dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada jinginan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, sehingga pada hari ini sampai seterusnya, Insya Allah kita menjadi panut pada pelajarannya. Bapak dan Ibu, pimpinan Prodi, para Wakil Lekan, para dosen, para tenaga pendidikan di Lingkungan Fakultas Teknik, pada hari ini kita akan mendengarkan usia dari Pak Ustadz Ahmad Tumaidi, menyambut kebelakangan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. harapan kami pada awal Ramadan, kita diberi ke tentraman dan penuh kekuatan iman, sehat dan selamat dengan kekuatan Islam. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa melantarkan kita, amal-amal kita di bulan Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili para Wakil Lekan, para pimpinan Prodi, mohon maaf apabila selama kami memimpin, ada hal yang kurang berkenan. bagi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memaafkan kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Marhaban ya Ramadan, kita isi dengan keberkahan, insya Allah kami nanti setiap hari Jumat akan mengundang Bapak dan Ibu untuk melakukan proses pengajian atau usia pada pukul 9 sampai pukul 10. Itu saja dari saya, sekali lagi kami mohon maaf dan kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan jiwa yang bersih. Wakil daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aturnuhun Pak Adekan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita khusukkan pikiran kita sejenak untuk mendengarkan tolambul ilmi dan tausiah dari Bapak Kiai Haji Ahmad Humaydi. Kepada Bapak Ustaz, kami persilahkan Pak. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah usali wa usalimu ala rasulillah wa ala alihi wa muwala. Asyadu an la ilaha ilallah wa alahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dekan, Bapak seluruh Wakil dekan, Ketua Parodi, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Pakul Pas Tahlib. Universitas Pasundan. Alhamdulillah, izin Allah, Allah memberikan kesempatan pada kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan ini adalah upaya kita untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. karena kita tahu bahwa Ramadan ini merupakan sebuah bulan yang Allah siapkan buat kita untuk melakukan evaluasi, peningkatan, bahkan rencana-rencana masa depan kita untuk dunia dan akhirat kita. saya sudah siapkan ini apa? Beberapa silaid, nanti kita akan bicara tentang hakikat saum. kita tahu Bapak-Ibu sekalian bahwa saum Ramadan itu merupakan pengabdian kita kepada Allah di dalam salah satu hadith Rasulullah s.a.w. bersabda kalau Allah s.w.t. berfirman ini hadith kudusi firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran semua amal anak Adam itu milik dia jadi ketika kita melakukan amal soleh apapun itu milik kita satu kebaikan itu dilipatkan menjadi sepuluh kali lipat jadi kalau kita melakukan satu ibadah apapun itu bisa dilipatkan menjadi sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat baca Quran itu bisa sepuluh kali lipat atau sampai tujuh ratus kali lipat kecuali puasa berarti secara persirat ini kita tahu puasa itu dilipat gandakan lebih dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat lebih wali puasa itu untukku inilah yang saya maksud dengan pengabdian kepada Allah dan aku yang akan memberi pahala khusus untuk orang yang puasa kenapa dia meninggalkan makanan untuk memenuhi syahwatnya karena kedudukanku dari kata-kata ini Bapak Ibu sekalian kita tahu puasa itu merupakan pengabdian total kepada Allah kalau kita baca beberapa kesimpulan hadis ini seorang ulama ada yang mengatakan inna Allah ta'ada ikhtasauku min baini al-a'mal bi'idufatihi ila nafsihi syarifah idufatat syarif wa fihada maziyyatun a'zimatun laisatli gairihi minal a'mal dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah telah mengkhususkan puasa dari amal-amal yang lain apa penghususannya bi'idufatihi ila nafsihi syarifah idufatat syarifah jadi ciri dikhususkannya itu Allah menyandarkan puasa pada zatnya pada dirinya zatnya wafihada oleh karena itu maziyyatun a'zimatun ini memiliki sebuah keagungan pembahan keagungan yang laisatli gairi minal amal yang tidak ada untuk amal-amal yang lain jadi dengan adanya penisbatan puasa kepada zat Allah ini berarti memiliki keunggulan keutuhan dan keagungan puasa itu seperti baytun rumah itu kalau diidupat kandinisbatan kepada Allah itu jadi tempat yang sangat anggung baytun itu artinya rumah tapi kalau sudah baytun rumah Allah itu memiliki tempat yang lain masjid di unpas saya pernah ngisi di sana di setiap budi itu kan ada masjid di atas ruangannya sama tetapi ketika ini dinisbatkan kepada Allah maka masjid itu ada aturan-aturan tersendiri itu ada tahiyyatul masjid dan sebagainya ada penghormatan nah karena puasa ini disandarkan kepada Allah inilah nilai dan kekhususan yang kedua kesembulan dari hadis ini inna Allah ta'ala wa'ada ayazya sa'ibina jaza'an min'indihi ghairi mahsur wala ma'bud dari hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwa Allah telah memberikan sebuah janji untuk membalas orang-orang sahub itu dengan jaza'an min'indihi ghairi mahsur wala ma'bud sebuah pahala yang tanpa batas di sisi Allah disini disebutkan kan kalau satu kebaikan itu punya nilai sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat sedangkan sahum dikecualikan disini artinya betapa pengabdian kita total kepada Allah dan Allah pun menyiapkan pahala yang sangat baik buat kita oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa melakukan sahum apapun yang sebaik-baiknya sebagai totalitas pengabdian kepada Allah pahalanya dilipat gandakan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain oleh karena itu sahum memiliki tempat yang khusus maka kita harus memiliki persiapan mumpuni apa saja persiapannya yang pertama persiapan ruhani kenapa kita harus memiliki persiapan ruhani karena ibadah Ramadan itu ibadahnya panjang trainingnya panjang satu bulan kalau tanpa kekuatan ruhani kekuatan iman kekuatan keyakinan kita kepada Allah bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu bisa berhenti di tengah jalan mohon maaf seperti kita berumah tangga rumah tangga itu ibadah yang sangat panjang kalau kita nggak memiliki keimanan aduh luar biasa itu mohon maaf istri itu istri itu saya yakin interaksi terhadap keuangan dengan suami itu lebih intensif kebutuhannya lebih tinggi ibu-ibu daripada bapak-bapak rata-rata penghasilan bapak-bapak lebih tinggi dari ibu-ibu kalau nggak pakai kekuatan iman kita bisa melepaskan istri kita mohon maaf ibu-ibu kan ibu-ibu itu butuh perawatan intensif komprehensif holistik di rumah-rumah cantik di Bandung ini kan isinya ibu-ibu sebuah dari mulai Profesor Oki di Kimia Parmaran Cambulang atau di Dr. Savitri di Apotek Damai Jalan Buah Batu atau di RH Klinik Natasya dan sebagainya itu isinya ibu-ibu dan kalau kita mohon maaf ini tidak punya keyakinan kuat rugi mohon maaf ini ya ibu-ibu satu sisi kebutuhan hidupnya naik sisi lain kecantikannya berkurang kalau kita tidak memakai kekuatan iman untuk memberikan respon positif kepada istri kita berat karena rumah tangga itu sebuah perjalanan ibadah yang panjang begitu juga ibu sama suami suami itu kadang-kadang egois ingin menang sendiri berfikirnya linier kadang-kadang yang satu belum dikerjakan sudah nyuruh istrinya yang lain makanya ibu setiap disuruh oleh suami berbahagia kenapa karena itu adalah pahala begitu juga suami kalau diminta uang oleh istri itu pahala ini ibadah panjang sahum juga begitu satu bulan penuh kalau tanpa kekuatan iman kita tidak bisa untuk menyelesaikan ibadah sahum dengan sebaik-baik coba kita perhatikan di mesjid-mesjid kita biasanya mesjid itu kosongnya itu di minggu kedua kalau minggu pertama itu penuh minggu kedua sudah mulai kosong minggu ketiga sudah kosong ada mulai kosong kosong minggu ketiga kosong sekali pindah ke pasar ke mall sekarang ada pandemi ternyata pandemi tidak dihalangan orang pergi ke mall jadi persiapan ruhani kenapa ibadahnya panjang dan ternyata jenis ibadahnya pariatif jadi banyak item yang harus diselesaikan oleh kita pada bulan Ramadan apa salah satunya sawum sawum sudah jelas selain di sawum apa lagi baca Quran selain baca Quran salat tarawih selain di salat tarawih sodakah selain di sodakah apa lagi berdoa itikab dan sebagainya umroh jadi inilah persiapan ruhani menghadapi ibadah Ramadan itu karena ibadahnya panjang satu bulan penuh dan variatif jenis ibadahnya tidak hanya sawum itu yang pertama Bapak Ibu yang kedua ibadul ulum persiapan ilmu jadi yang kita persiapkan itu selain ruhani kita dan ilmu kenapa ilmu kita persiapkan supaya ibadah kita itu benar-benar berdasarkan ilmu karena ilmu dalilul aman ilmu itu argumentasi untuk aman jadi bagaimana kita sedang membangun frame-nya kalau frame-nya tidak ada aksinya tidak bisa ilmu itu yang melandasi kebenaran dalam melakukan aman contoh yang membatalkan puasa itu cuma tiga makan minum hubungan suami istri orang terjebak bahwa puasa itu hanya fikir oriental itu disini tidak makan tidak minum tidak hubungan suami istri tanpa mempertimbangkan yang lain ada juga yang merusak pahalasaum kadang-kadang kita abai terhadap yang merusak pahalasaum apa contohnya berbohong ingkar janji ini bisa merusak marah kadang-kadang orang tidak konsentrasi di dimensi ahlak dan akidah ini tapi kadang-kadang orang hanya hanya difikir nah oleh kata itu kita butuh ilmunya ini persiapan ilmu sahur katakan mohon maaf banyak orang-orang sahur itu dimulai jam 3 padahal diperintahkan oleh Rasulullah sahur itu harus diakhirkan kan begitu buka disegerakan dan Rasulullah bukanya sangat ringan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi itu bukanya itu Rasulullah itu kan pertama dengan rutob kalau rutobnya tidak ada rutob itu korma yang masih basah kalau rutob tidak ada kemudian Rasulullah buka dengan tamer tamer itu kurma yang sudah kering kalau tamernya tidak ada baru Rasulullah dengan air bening bukan air kiruh air bening kalau air bening itu kan kalau air orang Malaysia nyebutnya air kosong air kosong air bening jadi ringan sekali di Indonesia itu luar biasa kalau sahur itu kan buka sahur itu segala macam ada saya di mesin nyiapin itu nyiapin kurma jaman 10 5-8 di mesin kita lah di kompleks 5 piring 6 piring tiba-tiba ada ibu-ibu yang bawa bala-bala itu habis semua itu jadi si orma itu membiarkan masuk ke bala-bala kenapa karena kalau kurma itu katanya sunnah kalau bala-bala itu wajib jadi susah ini kita persiapan ilmunya kemudian yang ketiga ada persiapan harta kenapa kita harus mempersiapkan harta karena pada bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang langsung bersentuhan dengan harta salah satunya apa sodakoh Rasulullah s.a.w. mengatakan abdol sodakoh sodakoh tunti Ramadan sodakoh yang paling abdol itu sodakoh yang dilakukan pada bulan Ramadan walaupun kita tahu sodakoh itu kan tidak hanya dimensi finansial sodakoh itu bisa dengan tenaga bisa dengan ilmu bisa dengan perhat bisa dengan amal soleh tetapi pada bulan Ramadan Rasulullah menghususkan diri untuk dermawan lebih dermawan lagi karena Rasulullah itu disebutnya ajwadunas Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan begitu bulan Ramadan Bapak Ibu itu lebih dermawan lagi sampai seorang sahabat melukiskan lebih cepat tangan Rasulullah mengeluarkan infak daripada angin yang berhembus itu begitu ini luar biasa kedermawanan Rasulullah nah ini kita persiapkan harta kita ada juga umroh pada bulan Ramadan mudah-mudahan mudah-mudahan umroh dibuka buat orang-orang Indonesia dan bisa berangkat umroh sekaligus menghidupi para apa namanya yang punya travel itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya umroh pada bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji atau haji bersamaku kata Rasulullah nah gitu Bapak Ibu sekali ini luar biasa jadi persiapan harta makanya kalau Bapak-Bapak mendengar istrinya minta uang pada bulan Ramadan itu wanita soleha karena Ibu-ibu yang minta uang pada bulan Ramadan dan lebih banyak lagi minta uangnya itu Ibu-ibu yang bisa membuka pintu surga untuk suaminya berbahagia Bapak-Bapak apabila pengeluaran kita pada bulan Ramadan itu bertambah karena istri banyak minta itu adalah ladang amal soleh buat kita maka mohon maaf saya bisa berkesimpulan istri yang paling soleha itu adalah istri menyiapkan untuk suaminya makanya ketika bulan Ramadan banyak minta kepada suami itu istri soleha karena apa karena bisa menyiapkan amal soleh untuk suaminya kayak gitu Bapak-Ibu dadul mal persiapan hartana yang terakhir dadul jasad persiapan fisik apa itu persiapan fisik ya kita jaga kesehatan kita karena ibadahnya panjang lama variatif jenis ibadahnya kita harus sehat dan Rasulullah s.a.w. telah mencantohkan kita kalau salat taraweh Rasulullah itu lama nah ini tanpa persiapan fisik yang kuat gak mungkin kita bisa menyelesaikan ibadah pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ini Bapak-Ibu sekalian makanya mudah-mudahan persiapan-persiapan yang ada ini kita maksimalkan sehingga kita mampu untuk mengisi ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ini persiapan nah kalau sudah punya persiapan nah kita lihat kekat saw coba kita lihat secara definiti kita lihat di dalam kitab Al-Mukhtarot sawm itu imsa kun anil akli wa syurbi wa gashayi nisa minal fajri ilal maghrib ihtisaban lillah wa'idah dan dinafsi wa tahiyywa telah hanitaqulloh kita lihat kitab ini bahwa yang disebut sawm itu menahan diri dari makan minum dan hubungan dengan istri minal fajri ilal maghrib dari mulai terbit pajar subuh sampai datangnya waktu maghrib ihtisaban lillah dengan niat mencari redo Allah wa'idah dan dinafsi untuk mempersiapkan diri menjadi orang soleh jelas wa tahayyuhatan lah litaqulloh dan untuk meraih ketakwaan inti dari definisi ini kalau kita lihat hakikat sawm itu apa menahan diri pengendalian diri dari hal-hal yang dibolehkan maka orang yang sawm itu bapak ibu sekalian harus sampai pada hakikat sawm apa itu dia mampu menahan diri dari hal-hal yang dibolehkan makan minum itu boleh hubungan suami istri itu boleh tapi begitu sawm dia harus mampu mengendalikan diri yang dibolehkan dalam kehidupan sehari-hari ini harus masuk jangankan yang haram yang boleh aja kita membatasi diri dan yang kedua apa ihtisaban lillah pengendalian diri itu bukan karena ada penyakit pengendalian diri itu benar-benar ihtisaban lillah untuk mendapatkan ridho Allah ini barangkali yang akan menjadi setelah ketentuan kita mendapatkan kebahagiaan ngajar mohon maaf ya sama-sama lah kita ngajar di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian ngajar itu kalau tidak diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah kita menyeberkan ilmu Pak saya yakin Bapak-Bapak dosen juga sama pengalamannya di Umpas lebih banyak keselnya Pak apalagi di tengah pandemi ini saya yakin kalau di Umpas barangkali diberikan kuota yang banyak dosen itu mungkin berlebih kuotanya buat dosen itu ya kan itu duduk kita kalau ngajar hari sekian itu bukan Allah oleh karena itu tidak usah mikirin gaji lah ya kalau gaji itu nggak usah dipikirkan Pak karena udah di transfer itu begitu maka kalau orang masih mikirin gaji itu primitif gitu kan karena gajinya kan di transfer itu begitu ihtisaban lillah ibu-ibu melayani suami ihtisaban lillah suami memberi kehidupan buat istri ihtisaban lillah bahkan wa'idah dan linafsi gitu kan untuk mempersiapkan diri kita supaya jadi orang yang baik wa'idah dan linafsi ya bahkan wa'tahayu atanlah halitaqwa Allah untuk meraih derajat ketakwaan nah ini hakikat saw walaupun apa namanya ini definisi fikir tapi ternyata tidak hanya menahan makan menahan minum menahan hubungan suami istri disini tidak hanya itu tapi ada ni yang tulus ihtisaban lillah ini barangkali Bapak Ibu yang akan menguatkan kedudukan kita di hadapan Allah keikhlasan kita nah saw mengajarkan ini itu yang pertama Bapak Ibu yang kedua ini ada pertanyaan dari bukan pertanyaan pernyataan dari Abu Umamah kepada Rasulullah permohonan Abu Umamah kepada Rasulullah ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'un yallahu bihi ya Rasulullah perintahkan kepadaku dengan sebuah perintah yang perintah itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku perintahkan ya Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan alaih kabis siyam fa'innahu lamid lalahu hendaklah kamu melakukan puasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya karena kita melakukan ibadah puasa ibadah ibadah kekasam itu ini artinya apa Ibu Bapak meraih yang terbaik dalam hidup ini orang sudah mampu meraih yang terbaik itulah hakikat saw jadi kalau fakultas teknik pas ini sudah dengan sembilan kriteria ya penilian dari BANPT kita memakai kita memakai sembilan kriteria kemudian kita sudah unggul ini luar biasa itu meraih yang terbaik kalau jadi istri jadilah istri yang terbaik kalau jadi suami jadilah suami baik itu nilai saw jadi orang yang sahum itu hakikatnya adalah diserai sesuatu yang terbaik apalagi Rasulullah mengatakan orang muslim itu hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini berarti dengan ibadah sahum yang kita lakukan kita terus menjadi baik menjadi orang yang produktif menjadi orang yang bisa mencerahkan masa depan ini karena sekaligus dari hadis ini kita siap berkompetisi dengan orang lain kan begitu itu yang nomor dua yang nomor tiganya apa ketika Rasulullah s.a.w. ditanya oleh para sahabat tentang sa'ihin apa itu sa'ihin sa'ihin itu adalah orang-orang yang apa ya namanya menaiki tangga itu sa'ihin yang berjalan Rasulullah mengatakan apa humus sa'imun orang yang sa'ihin itu adalah orang-orang yang sa'ihin adalah mereka orang-orang yang puasa artinya apa tangga spiritualitas yang tertinggi itu hanya bisa didapat dengan melakukan puasa jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat orang soleh tidak hanya satu dimensi dimensi yang paling tinggi kesolehan orang itu kalau dia bisa puasa dengan baik itu begitu jadi kalau nanti Ibu-ibu lihat calon mantu itu yang dilihatnya sering puasa itu tangga spiritualitas salah satunya maka kalau pada bulan Ramadan saja orang tidak puasa kita bisa mengukur tingkat spiritualitasnya sejauh ini ini agak kasam itu Bapak Ibu sekalian kemudian yang selanjutnya agak kasam itu kita lihat dari hadis Bukhari Rasulullah bersabda siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta dan kebodohan maka Allah tidak butuh lagi kepada dia saat dia meninggalkan makan minumnya artinya apa Allah tidak butuh lagi selama puasa dia tidak meninggalkan perkataan dusta dia tidak meninggalkan perbuatan dusta ini artinya itu kan jadi kalau ada masih bohong ritual belaka tanpa ada makanan kemudian yang terakhir ini saya ngambil diantaranya ini agak panjang hadisnya pernah bersama Rasulullah berpergian dan Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah meminta kepada Rasulullah tentang sesuatu dan jangan musyrik wa tuqimus salah Allah is on haji jawab itu kan ala abullu ala abu'abil khair inginkah aku tunjukkan kepada abu'abil khair pintu-pintu kebaikan apa itu pintu-pintu kuasa itu wa sadaqatutut fi'ul ma'u dan sholat malam seseorang nah Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat hadis ini berarti ketika kita melakukan puasa itu kita senang mendekat atau meraih pintu-pintu kebaikan artinya orang-orang yang puasa itu harus mampu melahirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meraih kebenaran sebenarnya karena al-haqqamirrabi maka para ulama itu mengatakan kebenaran itu kan ada tiga ada kebenaran perspektif ilmu pengetahuan ada kebenaran perspektif filsafat dan ada kebenaran perspektif agama yang dilakukan oleh kita apa? pas tak dikul khairat enaklah kita berlombak-lombak dalam meraih kebaikan bukan berlombak-lombak meraih kebenaran tapi berlombak-lombak meraih kebaikan ini menjadi sebuah prinsip buat kita bahwa kebenaran itu bisa jadi kebenaran kita yang kita akui yang kita jalani ini dianggap tidak benar oleh orang lain bisa jadi kebenaran orang lain di mata kita ini mohon maaf itu mohon maaf tidak benar menurut kita oleh karena itu saum itu mendekatkan kita kepada kebaikan kebaikan dan orang yang saum harus mampu melahirkan kebaikan kebaikan ini Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan kita bisa melakukan saum dengan sebaik-baiknya sehingga kalau kita sudah mampu melakukan saum dengan sebaik-baiknya maka akan lahir penghargaan Allah untuk orang yang saum apa penghargaan Allah itu yang pertama orang yang saum itu diberikan penghargaan khusus oleh Allah disini disebut walis sa'im perhatan ya proh hukuman orang yang saum itu punya dua kebahagiaan idha aftara fariha bifitrihi orang yang puasa itu bahagia ketika buka kenapa orang puasa bahagia ketika buka karena setiap orang yang telah menyelesaikan kewajiban itu pasti bahagia di fakultas teknik UNPAS itu kalau sudah akreditasi bahagianya luar biasa saya yakin kenapa karena sudah menuntaskan kewajiban tahap satu setiap orang yang sudah beres menuntaskan kewajiban itu bahagia maka orang yang puasa akan bahagia ketika buka bahkan untuk di kita ini kan luar biasa itu orang-orang yang puasa itu disiplin mendadak kenapa sampai ajan maghrib ditunggu detiknya dihitung itu luar biasa itu ya kan nah yang kedua wa idha laqiyarabbahu fariha disaumihi orang yang puasa itu diberi penghargaan oleh Allah ketika dia bertemu dengan Allah dia bahagia dengan puasanya ini barangkali sebuah penghargaan khusus yang Allah berikan kepada orang yang puasa yang kedua penghargaannya apa ternyata puasa yang kita lakukan yang kita kerjakan ini Bapak Ibu sekalian akan memberikan safaat bagi kita di hari kiamat Rasulullah mengatakan asyamu wal qur'an yashfa'ani dil'abdi yawmal qiyar bahwa saum dan qur'an itu keduanya akan memberikan syafa'at bagi seorang hamba pada hari kiamat yaqulus sya' puasa berkata ayy rabbi manatuhu ta'amu wa syahwat bin nahar Tuhan aku telah mencegah dia dari makanan dan syahwat pada siap hari wa syafi'ani fihi mudahkan aku memberi syafa'at kepadanya wa yakulul qur'an dan qur'an pun mengatakan manatuhu nauma billayl wa syafi'ani fihi ya Allah aku sudah mencegah dia tidur pada saat malam izinkan aku untuk memberi syafa'at kepada dia kemudian Rasul mengatakan wa yushafa'an maka keduanya diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafa'at ini penghargaan jadi ketika kita melakukan sawuf senen kemis sawung daun gitu ya sawung ayam ul bin sawung pertengahan bulan sawung ramadhan nanti sawung itu akan datang kepada Allah dan mengatakan ya Rabb berikan aku izin untuk memberi syafa'at kepada orang yang melakukan aku itu begitu kata sawung kurang lebih kemudian penghargaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian ternyata tidak cukup dengan itu penghargaannya khusus disiapkan pintu khusus untuk orang-orang yang sawung ini sudah sangat biasa kita tahu sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu ar-rayat orang-orang yang sawung pada hari itu pada hari kiamat itu nanti masuk lewat pintu itu kata Rasulullah seorang pun tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga lewat pintu itu siapapun dikatakan di depan pintu itu dimana orang-orang yang kuasa dikatakan dimana orang-orang yang kuasa maka orang-orang yang kuasa kemudian kemudian mereka berdiri berdiri dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga lewat pintu ar-rayat kecuali hanya orang yang kuasa dan Rasulullah mengatakan ketika mereka sudah masuk ke dalam surga lewat pintu ar-rayat itu kemudian pintunya ditutup seorang pun tidak ada yang bisa masuk lewat pintu nah ini bapak-bapak ibu-ibu penghargaan orang yang sawung maka mudah-mudahan kita bisa meraih hakikat sawung dengan sebaik-baiknya dan kita tidak hanya mohon maaf sawung dimensifikih hanya batal tapi kita juga mempertimbangkan bagaimana pengaruh sawung dalam kehidupan kita sebab jangan sampai kita terjebak dengan ibadah ritual tetapi kita ibadah ritual kita tidak melahirkan ibadah sosial masih ingat mungkin bapak-bapak ibu-ibu terhadap hadis seorang perempuan yang terjadi di jaman Rasulullah ada perempuan yang sholat tahajunnya sangat rajin sodakohnya sangat mantap tetapi ternyata dia menyakiti tetangganya apa kata Rasulullah dia termasuk pengundi neraka terus sahabat itu menceritakan lagi ada seorang perempuan yang bisa hanya sholat wajib tapi sodakoh pun dengan sodakoh yang sangat cenderhana tapi dia tidak menyakiti siapapun nah ibadah sosialnya bagus Rasul mengatakan hiya min ahlil jannah dia termasuk pengundi syukah demikian bapak ibu sekalian ini pengantar diskusi kita barangkali ada yang didiskusikan dipersilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik bapak ibu dipersilahkan bapak apakah mau raise hand atau lewat chat untuk memperdalam atau barangkali ada yang ditanyakan dari urayan Pak Ustadz terkait dengan empat komponen tadi ya yang harus dipersiapkan yang pertama adalah ruh kita kemudian ilmu harta dan jasad kesehatan harus dipersiapkan untuk selama satu bulan sebuah waktu yang cukup panjang walaupun tidak sepanjang kita menjalani pada pernikahan Mangga silahkan suara yang dimute oh iya baik silahkan raise hand atau mungkin lewat chat sebentar saya minta untuk nanti yang raise hand saya akan unmute Pak Zena atau Pak Dekan barangkali ada yang mau diinteraksikan sambil menunggu yang lain Pak Lili ya sepertinya Pak Lili sudah open mic Mangga Pak Lili baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya Pak Assalamualaikum Pak Ustadz saya yang ya Pak terima kasih ya kan ada tadi yang tentang kita mempersiapkan ruhani karena justru itu yang menurut saya yang paling susah untuk kita gak ada ukurannya karena hanya kita yang tahu nah ada satu yang masih jadi pertanyaan saya pada saat bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu katanya Pak ya terlepas dari pengertiannya itu apa saya tidak terlalu ini nah yang jadi masalah begini ada dua hal disitu ada bisikan setan ada hawa nafsu nah kita untuk mengidentifikasi yang kita lakukan misalnya ada satu kesalahan ini bisikan setan atau hawa nafsu kita yang sedang yang dominan nah bagaimana cara menilai sebenarnya ini apa gitu Pak itu saja Pak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mangga Pak Ustadz sambil menunggu yang lain ditanggapi dulu ditanggapi dulu ya Ibu Mangga kita lihat satu hadis nih yang ditanyakan Pak di itu ya saya share lagi ya sebentar ya nah ini ada hadis ini ini bicara tentang keutamaan Ramadan Rasulullah bersabda dalam keutamaan Ramadan ini kata Rasulullah ini lama hadara Ramadan kala Rasulullah S.A.W kadaja akum Ramadan sungguh telah datang bulan Ramadan kepada kalian syahrun mubarak bulan yang penuh berkah Allah wajibkan kepada kalian kuasanya ini keberkahan Ramadan tuftahu fihi Abu Abu Jannah pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka pintu-pintu neraka ditutup untuk menghormati bulan Ramadan dan setan dibelenggu pada bulan Ramadan pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan dan barang siapa yang diharamkan mendapat kebaikannya maka sungguh dia telah diharamkan hanya tadi luar biasa itu kalau orang-orang ini kan harus empiris jadi setan dibelenggu ketika ada perbuat pengaruh hawan atau setan pengertian setan dibelenggu ini melahirkan polemik di kalangan para ulama ada yang mengartikan setan dibelenggu itu artinya bahwa manusia sedang melakukan amal soleh secara otomatis dia mampu menghindari bisikan dan godaan setan itu penafsiran pertama penafsiran kedua tentang setan dibelenggu itu artinya benar-benar teks ulama mengartikan bahwa setan pada bulan romantun dibelenggu gak bisa menggoda kita terus kenapa masih ada orang yang maksiat itu karena dirinya sendiri bukan karena godaan setan itu begitu kalau ulama kedua saya kira kita bisa memilih pengertian setan dibelenggu itu memang sampai sekarang Pak Jilili tidak ada ukuran bagaimana ukurannya membedakan mana godaan setan mana hawa nafsu karena kedua-duanya itu tidak berciri setan dan hawa nafsu itu saling menguatkan apakah ini internal dari diri kita atau setan ini biasanya setan dan hawa nafsu itu bergabung untuk menghancurkan manusia makanya di dalam hawa nafsu itu ada kekuatan kita punya hawa nafsu itu ada kekuatan yang pertama apa kuatun kuatun syaitoniah kekuatan setan jadi hawa nafsu kita ditumpangi oleh setan sehingga dikendalikan oleh kekuatan setan yang kedua ada kuatun bahimiah ada kekuatan kehewanan jadi hawa nafsu seperti hewan kan banyak orang yang sudah tidak berpikir halal-halam ada juga selain kekuatan bahimiah kebinatangan ada juga kuatun sabu'iyah kekuatan binatang buas ini ada kekuatan kesetanan ada kekuatan kebinatangan dan binatang buas dan yang keempat itu kuatun rebaniyah ada kekuatan ketuhanan hawa nafsu kita itu maka hawa nafsu tidak boleh tidak boleh dibunuh harus dikendalikan dengan kekuatan rebaniyah kita tidak dilarang dekat dengan perempuan caranya apa nikah itu dalam agama itu kan cara yang benar ketika kita mendekati sesuatu yang harap kemudian ada solusinya apa nikah itu kuatun rebaniyah nikah itu mohon maaf mau satu mau dua mau tiga mau empat gak masalah yang penting itu kuatun rebaniyah itu begitu jadi kalau saya ditanya aduh susah Pak Lili gak empiris ini soalnya teorinya gak ada hanya kita bisa begini karena setan itu masuk dalam teori fisikanya gimana itu kalau sesuatu yang masuk susah dipisahkan jadi setan hawa nafsu itu berdua di sana kuat jadi kalau kita sudah gini mohon maaf kita kalau sudah melihat lawan jenis siapapun suka tertarik setelah itu kita melihat itu dari dorongan kita itu kemudian setan masuk ke dalam dorongan kita itu di sana sehingga kita bisa jadi rasionalitas kita tidak jalan itu jadi hawa nafsu dan setan itu itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa berpisah itu saling menguatkan maka pengendalian diri itu yang kuat makanya kalau kita sudah merasa begitu pastahidzubillah minashayyid fandir tidak kalah kita berlindung kepada Allah dari godaan setan kita juga tidak boleh menyalahkan setan terus ya kenapa bapak maksiat digoda setan padahal bisa jadi itu karena dirinya sendiri itu tanpa bantuan setan Allah alam soal demikian Pak Ustadz nimrung sedikit izin kalau seperti kita main game itu kan untuk bisa mencapai level naik itu kan memang gamenya ngasih musuh itu betul karena kita harus membuktikan kalau kita bisa mengalahkan musuh berarti kita bisa mencapai misi dan nanti naik level jadi seharusnya tidak tidak boleh disalahkan ya atau bagaimana itu kalau setan itu tidak boleh disalahkan emang dia diciptakan oleh kita sebagai penghalang ibadah kita kan setan itu punya dua tujuan besar yang pertama tujuan besar itu tujuan besar pertama itu apa itu tujuan jangka jauh tujuan jangka jauh gitu yakni agar kita menjadi penghuni neraka itu tujuan jangka panjang nah kemudian ada tujuan jangka pendek apa itu salah satunya tujuan jangka pendek itu apa pertama membuat kita durhaka kepada Allah musyrik lewat kemusyrikan kekapiran ditawarkan oleh setan kalau dengan kekapiran kita ini kuat dengan kemusyrikan kita kuat kepada Allah setan menawarkan lagi bebas lah katakan kita selamat dari godan setan masuk lagi ke godan setan yang lebih lembut maksiat kalau kufur kita tahu kalau sirih kita tahu tapi maksiat kalau dengan maksiat masih kuat manusia masih tetap tidak maksiat setan menghalangi kita dari perbuatan baik menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah kalau kita masih taat terus dengan baik setan melakukan aksi yang selanjutnya apa ibsadu taat merusak ketaatan kita itu begitu terus nah kalau sudah merusak ketaatan kita kita masih saja kuat tidak bisa digoda oleh setan langkah terakhir setan akan menyakiti kita dengan cara fisik dan bisikis itu jadi sampai terus setan akan mengganggu kita tidak berhenti contohnya apa ibu secara fisik dan bisikis bisa jadi setan maksudnya bisikis dulu mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa rumah saya tiba-tiba ibu mimpi mimpi itu kan kita tahu dalam hadis sebahori mimpi itu ada tiga ada mimpi dari bisikan diri bisa jadi karena sesuatu yang belum dikerjakan terbawa mimpi keinginan keinginan yang kedua bisa jadi mimpi dari setan kata Rasulullah yang ketiga mimpi yang diberikan oleh Allah kepada kita maka etikanya ketika kita mimpi kalau kita mimpi bahagia bersyukur kepada Allah ceritakan kepada orang yang tepat tapi kalau kita mimpi buruk meludah ke sebelah kiri jangan diceritakan dan berlindung kepada Allah bisa jadi setan masuk ke kita lewat mimpi menggoda pikiran kita apa mimpinya mohon maaf ibu-ibu ya mohon maaf tiba-tiba ibu-ibu dalam mimpi itu melihat suami kita pacaran dengan laki-laki lain bisa jadi itu akan menggoda kita untuk seudon tiba-tiba ibu seudon tidak seudon diberitahu oleh malaikat kita enggak tahu apa itu dari malaikat kalau dari malaikat tidak akan membuat keburukan buat kita jadi seudon bawaannya ngelamun nah udah ngelamun kan ibu jadi enggak mau makan lambungnya kena betul enggak udah lambungnya kena kita enggak mau makan sakit ibadah sampai males itu cara setan makanya ikuti ikuti anjuran Rasulullah kalau kamu mimpi buruk apa meludah ke sebelah kiri kemudian berlindung kepada Allah semuanya itu tidak terjadi seperti itu selesai nah itu kan tapi kalau kemudian mimpi buruk itu terbawa dalam kehidupan kita nah itu berarti kita terbawa oleh mimpi buruk itu ya itu pasti dari setan seperti itulah contohnya nah gitu wala'ala misau betul ya seperti main gimlah hidup itu ya makanya jangan kita menyalahkan setan memang tugas dia seperti itu untuk menghancurkan ibadah kita wala'ala misau ini ada pertanyaan dari Bu Furi ini Pak Ustad terkait dengan hadis yang tadi barusan Pak Ustad terbacakan yang pintu neraka akan ditutup dan setan terbelenggu pertanyaannya adalah apakah orang yang wafat pada bulan Romantun akan langsung masuk surga apakah memang ada hadis tersebut dan atau ada hadis tersebut dan apakah memang maknanya seperti itu jasakallah jadi kan surga baru dibuka belum ada pengkuninya karena surga itu dimasuki oleh seluruh makhluk Allah yang salah itu sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Rasulullah nanti di akhirat kelak ketika datangnya kiawa untuk menghargai Ramadan saking berkahnya bilang Ramadan pintu surga dibuka pintu neraka ditutup biar aura aura surga nuansa surga itu datang ke dunia soal lihat aja sekarang orang itu berjubal di masjid melakukan amal soleh itu aura surga orang ingat kepada Allah itu aura surga itu maksudnya kalau orang yang meninggal dunia pada bulan Ramadan jelas dia di alam barjah dulu sama seperti yang lain kan kiamatnya belum terjadi kiamat itu di hari kiamat sekarang surga sudah ada hanya dibuka pintunya pada bulan Ramadan menghargai manusia-manusia yang sedang melakukan ibadah kepada Allah makanya para sahabat itu Bapak Ibu kalau bulan Ramadan itu semakin akan akhir mereka semakin menangis karena aura surganya sudah mau ditutup kembali jadi kalau kita Ramadan mau akhir itu bahagia yes makanya saya bersyukur mudik dilarang biar kita bisa itikap dengan sebaik-baiknya jadi tidak usah mikirin pulang kampung kita lebih khusus melakukan ibadah Ramadan dua tahun ini luar biasa ini manfaat sisi lain ada yang mudik lebih cepat jadi mudik lebih cepat baik mungkin bisa jadi memang tidak ada hadisnya ya Pak Ustadz tidak tidak ada orang yang meninggal dunia tetap akan diproses diproses justru orang-orang kaya itu bingung loh diprosesnya kenapa? karena banyak pertanyaan iya loh profesor kalau di fakultas teknik UNPAS sudah ada profesor itu pertanyaannya lebih besar loh daripada dokter oh ya PKD-nya lebih berat itu ya nah mohon maaf nih Pak Dekan ini Pak Aja Yusman ini nanti pertanyaan lebih besar karena pemimpin di fakultas teknik dikiranya di iya nah hanya emang kekuatan pemimpin itu nyaman begini bagaimana kamu sudah melakukan kata Pak Dr. Yusman begini sudah saya delegasikan kepada wakil dekan wakil dekan nanti itu yang akan diaudit secara ketat oleh malaikat itu begini nah kata wakil dekan sudah saya delegasikan kepada prodi kan gitu prodi ribut itu Pak ke prodi itu kemudian dia bilang juga sudah saya delegasikan kepada sekretaris prodi oh itu nah nanti yang paling susah itu apa dosen dosen para dosen yang susah itu biasanya itu begitu nah makanya di dalam Al-Quran itu ada ada satu ayat mengatakan semua pertemanan di akhirat itu menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa jadi kalau pertemanan kita dibalut dengan ketakwaan insya Allah kita bisa saling membela disini makanya mudah-mudahan pertemuan kita unpas kita ini menjadi sebuah pertemanan yang dibalut dengan ketakwaan yang tidak hanya menginginkan kebahagiaan di dunia tapi di akhirat saling memberikan saling membela kita di hadapan Allah nah begitu amin ya Rabbah satu lagi barang-barang sepertinya Pak Tantan akan menyampaikan pertanyaan boleh mungkin agak sedikit melenceng dari materi yang tadi Pak Ustaz jangan melenceng baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz yang saya hormati bulan puasa ini salah satunya adalah identik dengan adanya Taraweh Pak Ustaz ya dimana sekarang Taraweh diperbolehkan dan mudik dilarang serta berwisata yang boleh dan kemungkinan besar Tarawehnya itu masih dalam koridor atau protokol kesehatan nah yang menjadi salah satu kepenasaran saya adalah bahwa ketika sholat berjamah itu kan saf itu menjadi salah satu kekuatan dimana dengan rapatnya saf itu kita diajarkan sebagai barisan yang menghalangi adanya setan diantaranya kalau tidak salah seperti itu Pak Ustaz nah dengan kondisi sekarang pandemi sudah hampir dua tahun ataupun sholat berjamah Jumat dan yang lainnya pasti ada jarak Pak Ustaz katanya di selat itu ada satu domba setan yang ada di situ dan ada juga yang menyebutkan bahwa ketika satu meter ataupun satu meter setengah sudah bukan anak domba lagi Pak Ustaz keluarga domba katanya setannya ada di situ nah kira-kira menikapi hal seperti itu seperti apa bagusnya dan yang kedua mengenai tadi bahwa pasti ada pertanyaan yang lebih besar kepada pemimpin dan sebagainya berkaitan dengan yang keempat bahwa kita kalau nggak salah mempersiapkan harta kita di bulan Ramadan ini saya ingin arahan Pak Ustaz tidak terasa mungkin lama-kelamaan baju saya baju yang dulu kemudian sepatu mungkin banyak yang tidak terpakai sedangkan nanti pasti kita akan dihisap kira-kira kira-kira sebaiknya seperti apa haruskah jalannya kita sodakokan semua karena mau nggak mau pasti itu akan ditanya harta yang kita dapatkan kemudian yang mungkin kita tidak sadar lama-kelamaan ternyata barang kita yang tidak terpakai itu banyak nah sebaiknya seperti apa mungkin itu saja terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jadi problem kita sebenarnya tentang sholat pakai jarak itu sampai sekarang saya nggak bisa bicara sampai sekarang saya nggak bisa bicara kenapa ya karena kita akhirnya melihat MUI sebagai otoritas keulamaan kita itu kan MUI kan otoritas keulamaan di Indonesia MUI sampai sekarang mempatuakan itu berjarak gitu kan walaupun memang sudah ada mulai apa namanya nggak sabar di beberapa masjid udah banyak kalau di kampung udah nggak pakai jarak sholat itu ya hanya mohon maaf di beberapa masjid di Bandung pakai jarak beberapa masjid juga tidak saya ditanya ya memang yang dikatakan Pak Tantan benar ya bahwa di salah-salahnya ada setah kemudian di apa namanya MUI juga mengatakan di masjidil haram sampai sekarang juga masih begitu berjarak bukan karena masjid ini karena memang jadi menolak bahaya lebih diutamakan daripada apa namanya mendatangkan masjid jadi ulama yang pakai jarak pun itu berpendapat seperti itu karena itu saya kira ini perlu ada satu apa ya satu kesepahaman barangkali ini sampai sekarang nggak selesai dari awal nggak selesai dari awal nggak selesai masjidil haram awalnya hanya ini aja apa hanya tuwap saja tapi ternyata begitu haji direnggangkan sholatnya yang saya tahu ya sampai sekarang direnggangkan dan itu hasil keputusan para ulama memang ada ustadz di Indonesia yang dua orang ustadz saya lihat itu kemarin di salah satu channel channel youtube dan disebarkan lewat medisos itu bicara tentang itu tentang katanya itu ciri-ciri dajjal saya dalam posisi ini masih netral artinya apa bisa dibanarkan ketika kita sholat bernyarak juga kenapa karena kita mengikuti para ulama juga yang berpendapat seperti itu dan kita tidak ada suudon khusnudon disini tapi karena kehati-hatian bahwa virus itu memang ada tapi di tempat di ulama lain mengatakan kita pakai protokol Allah katanya bukan protokol sholat jadi saya diem susah bisara sampai sekarang mesin saya di kompleks saya pakai jarak saya ngikutin saja prioritas mesin saya pakai jarak sampai sekarang pakai jarak entah kapan kalau saya punya entah nanti kalau julie pas tatap muka kebetulan kan kita kuliah julie tetap muka saya enggak tahu di penpas saya susah jawab kalau saya secara pribadi sampai sekarang masih pakai jarak pakai jarak kenapa yang kedua tentang beberapa harta sebab nanti itu akan pertanyaannya di akhir bukan berarti kita harus miskin tapi jadilah orang kaya yang mudah untuk dihisap akan harta kita kepada Allah semuanya saya ketemu dengan seorang pemusaha kalau sodako ke mesin itu enggak tanggung-tanggung Pak Tanta 1 miliar 2 miliar ketika saya tanya kenapa Bapak banyak ke mesin Ustadz ini bukan buat saya 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 cuma nitip ke mesin nanti di akhirat saya ambil lagi jadi jadi ternyata enggak tanggung-tanggung sekarang terkait baju-baju kita ideal banget kalau kita beli baju satu keluar satu beli baju dua keluar dua sehingga lemari kita tidak penuh sepatu kita juga tidak bertambah sangat sayang ibu-ibu kalau punya kudung ibu-ibu enggak disampaikan ke yang lain ini saya mohon maaf ibu-ibu ibu-ibu itu kan Pak Tantan kalau beli kudung itu tidak satu kadang-kadang lima itu harus matching kudung matching dengan baju dengan rok dengan tas dengan kaos kaki sekarang matching sama masker luar biasa ibu-ibu beli kudung 30 disimpan di lemari apa yakin kudung itu akan dipakai belum tentu ternyata ibu-ibu itu kemudian meninggal dunia punya kudung 30 biji itu luar biasa dan ternyata begitu meninggal dunia sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan enam bulan suaminya pengen nikah lagi tanya sama anaknya teh ya pak kudung mama yang 30 teh ya masih ada ada pak apa pak pak kan mau nikah lagi itu kudung buat barang hantaran aduh ternyata kudung itu dipakai oleh suami kita untuk barang hantaran makanya jangan banyak-banyak beli kudungnya pakai kemudian serahkan ke yang lain saya setuju Pak Tantan bagaimana kalau dosen fakultas teknik di UNPAS ini membuat gerakan khusus mengumpulkan pakaian layak pakai kita berikan kepada yang membutuhkan itu begitu ya gerakan saja langsung sekarang supaya lemari kita kosong dan pakaian kita ya yang layak pakai bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita kalau memang susah ya jual saja nanti uangnya kita berikan biasiswa buat mahasiswa berkualitas di UNPAS saya kira sangat baik nih gerakan Pak Tantan saya mendukung Pak Tantan jadi lebih baik sepatu layak pakai pakaian layak pakai kita himpun kemudian ya kalau kita susah memberinya dijual saja habis itu kemudian uangnya kita jadikan untuk biasiswa mahasiswa kita ini luar biasa lebih baik begitu sampai pakaian kita numpuk dan itu kan mubazir ingat selain nanti akhirat akan mendapatkan pertanyaan berat dari Allah di dunia kita termasuk sahabat-sahabat setan kenapa? karena kita memubadirkan barang tidak manfaat itu begitu demikian kita sudah sampai di 14 lebih 7 menit karena juga tidak ada yang raise hand atau chat lagi mungkin kita mengakhiri kebersamaan kita pada sore hari ini kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan menundukkan kepala senak untuk berdoa saya persilahkan Pak Zainal untuk memimpin doa Assalamualaikum 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 Rabbana atina milal karahmat wahajilana min amrina rashada Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirat hasana tawaqina azabal nar wa salam wa ala sayyidina Muhammadin wa ala aliyah sahbih wa barik wa salam alhamdulillahi rabbil alamin barakatih umul quran al-fatihah 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 Kita sudah di penghujung acara dan nanti malam mulai tarweh ya. Insya Allah kita bersama-sama seluruh Indonesia sepakat sama hilal dan hisapnya. Dijinkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Dan kita akhiri.